Timnas Indonesia U22 akhirnya merebut satu tempat di semifinal SEA Games. Keberhasilan ini mereka raya usai mengalahkan Kamboja di Stadion Sahalam, Selangor, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2017. Skuad Garuda Muda sempat dibuat mandul sepanjang babak pertama. Meski mampu mengendalikan jalannya pertandingan, Indonesia tetap gagal menyarankan bola ke gawang Kamboja. Baca juga babak pertama Indonesia vs Kamboja. Di babak kedua, Indonesia unggul jumlah pemain. Sebelum memasuki waktu istirahat, wasit mengusir cowum pisah keluar lapangan. B Kamboja tersebut harus mengakhiri laga lebih cepat karena sudah menerima dua kartu kuning. Kondisi demikian memberi keuntungan untuk tim asuhan Luis Mila. Mereka kian gencar dalam menekan pertahanan Kamboja. Hasilnya pun terlihat saat pertandingan berjalan 56 menit. Ezra Walian yang masuk menggantikan Ricky Fajrin menit 52 sukses menjebol gawang Kamboja. Kawalan Keo Soksela, meski sudah memimpin. Terima kasih telah menonton!